Intro Untuk membangun sebuah RBW, kita perlu mempertimbangkan faktor lokasi. Lokasi memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan budidaya walet ke depannya. Tentukan apakah lokasi tempat kita akan membangun RBW merupakan lokasi sentra, lokasi pakan, atau lokasi lintasan. Karena jauh tidaknya jarak tempuh yang dilalui oleh burung walet antara lokasi gedung dan lokasi sumber pakan tentu sangat mempengaruhi kelestarian dan habitat serta populasi burung walet itu. Menurut artikel duniawalet.co.id ada empat syarat yang harus ditunjang ketika melakukan cek lokasi. Yang pertama adalah cek populasi, cek kelestarian habitat, cek sumber pakan, dan terakhir cek kompetitor. Pastikan bahwa populasi burung walet di lokasi yang akan direncanakan untuk dibangun RBW terdapat populasi burung walet yang cukup banyak. serta perhatikan juga kelestarian habitat lingkungan sekitar. Apakah lingkungan tersebut merupakan daerah yang kelestarian lingkungannya terjaga seperti daerah rawa-rawa, hutan, danau, persawahan, atau pesisir pantai. Daerah-daerah seperti ini akan berpengaruh pada melimpahnya hasil sumber pakan yakni serangga-serangga kecil yang menjadi makanan utama burung walet. Daerah tersebut juga seharusnya tidak lebih dari seribu meter di atas permukaan laut karena pada dasarnya populasi burung walet hidup di dataran rendah dengan suhu berkisar antara 26 derajat celcius. Pastikan juga bahwa daerah tempat saudara akan membangun RBW apakah sudah dipenuhi oleh gedung walet yang banyak ataukah masih sedikit. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada tingginya tingkat persaingan dalam memacing burung walet. Setelah perencanaan lokasi, selanjutnya hal yang perlu dipersiapkan adalah perencanaan pembangunan RBW. Dalam membangun rumah burung walet, konstruksi bangunan ditentukan dari seberapa besar modal pelaku usaha, ukuran dan luas bangunan, serta jumlah lantai. Biaya pembangunan RBW juga bervariasi mulai dari paket hemat dengan bahan kayu yang berkisar dari puluhan juta hingga bahan beton yang berkisar di angka ratusan juta rupiah. Bahan bangunan dari kayu atau dari beton memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun pada akhirnya, bahan apapun yang akan digunakan diputuskan berdasarkan modal serta keinginan pelaku usaha itu sendiri. Selanjutnya adalah menyiapkan perencanaan untuk mengatur tata ruang dari bangunan RBW. Perlu saya tegaskan bahwa pengaturan tata ruang pada RBW memegang peranan yang sangat penting. Mulai dari keputusan apakah RBW yang dibangun akan menggunakan rumah monyet atau tidak, jumlah dan arah LMB, letak void atau lubang terjun, luas roofing area, posisi lar, tata letak sekat ruangan, dan seberapa banyak ventilasi yang akan digunakan untuk mendapatkan pengaturan suhu, kelembapan, dan cahaya yang sesuai dengan standar habitat asli burung walet. Kita bisa mencari tambahan informasi mengenai tata ruang dalam artikel-artikel yang ada, seperti buku, seminar-seminar, video di Youtube, atau bisa juga bertanya langsung dengan kerabat yang memiliki RBW yang sudah sukses. Atau jika masih ragu, saya sarankan untuk menggunakan jasa konsultan atau instalaser yang memang sudah berpengalaman dalam budidaya burung walet. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan adalah perencanaan mengenai pemasangan papan sirip. Papan sirip merupakan bagian fundamental di dalam sebuah RBW, karena papan sirip ini nantinya akan menjadi media tempat di mana burung walet hinggap dan membuat sarangnya. Jenis sirip yang digunakan pada umumnya terbuat dari bahan kayu, seperti kayu meranti, sengon, ulin, dan pada dasarnya, segala jenis kayu bisa untuk dijadikan papan sirip. Hanya saja, jenis-jenis kayu yang beredar memiliki harga yang bervariasi dan juga ketahanan serta fungsi yang berbeda-beda. Namun, tidak jarang juga di kalangan para petani walet yang menggunakan sirip beton dan ada juga yang menggunakan sirip dari bahan aluminium. Namun umumnya, RBW banyak menggunakan sirip kayu, karena harganya yang relatif murah dan burung walet memang suka untuk menghinggap di permukaan kayu, terutama kayu yang memiliki tekstur kasar. Formasi aplikasi pada papan sirip RBW, khususnya RBW baru, disarankan untuk menggunakan formasi kotak-kotak. Karena pada dasarnya, burung walet yang masuk ke dalam RBW baru merupakan burung walet usia muda, di mana seperti kita ketahui, bahwa burung walet usia muda sangat suka hinggap di sudut-sudut sirip. Sirip dengan formasi kotak-kotak lebih banyak menghasilkan sudut ketimbang sirip dengan formasi lajur lurus yang tidak begitu banyak membentuk sudut-sudut sirip. Meskipun sarang yang terbentuk adalah sarang sudut yang harganya lebih murah dari sarang mangkok, namun posisi sudut sangat disukai oleh burung walet, karena burung walet bisa merasa aman. Setidaknya, pada tahun pertama dan kedua, kita fokus terlebih dahulu pada kuantitas untuk memperbanyak populasi di dalam RBW. Ketika populasi sudah banyak, barulah berfokus pada kualitas sarang yang dihasilkan. Elemen lain yang tidak kalah penting adalah media pemancingan burung walet. Secara umum, burung walet dipancing dengan menggunakan suara tiruan yang diputar dengan media player dalam waktu-waktu tertentu, agar koloni burung walet yang melintas dapat mendengar suara tiruan itu dan merasa penasaran sehingga masuk ke dalam untuk mengeksplore RBW yang sudah kita bangun. Media pemancingan melalui suara merupakan suatu kesatuan yang meliputi amplifier, kabel, twitter, dan rekaman suara yang biasanya dalam bentuk flash disk. Media suara tersebut diaplikasikan ke dalam RBW sesuai dengan tata letak yang telah ditentukan. Lalu, RBW sudah bisa on dan tinggal menunggu waktu hingga burung walet masuk, beradaptasi, menginap, dan akhirnya membuat sarang.